Di about ke yang lalu, tidak ada kamera untuk menyaksikan kekajak hiban, tapi sudah di about ke duka puluh, semuanya telah berubah, dan kita bisa menonton sejenak dari masa lalu, fenomena supranat, tural beberapa fiksasi mereka di seluruh dunika, memberi tahu kami tentang dunika tak berwujud. Di video pertama yang telagak terkenal duka 2012 dengan kamera JV menyala di persimpangan jalan, kita melihat manifestasi kekukatan cahaya, sebagai perika bercahaya itu menteleportasi pengemudi ke sepeda motor beberapa detik sebelum kecelakaan yang mengerikan, pengemudi truk sama terkejutnya dengan orang yang diselamatkan. Video lakin tentang malakikat yang memiliki kecepatan tinggi mendarat dan langsung terbang. Dan Fideko ketiga, seorang malakikat muncul di surga di Cina pada tahun 2018, di kota Nuhai, dengan populasi 1.891.100 orang. Penembakan terjadi di dekat patung gadis nelayan, yang telah membentangkan jala, yang memegang mutiklara di tangannya. Peningkatan visibilitas gambar akan membantu kami lihat malakikat tertinggi Michakel, di belakangnya Edeh, sebukah kastil besar, dan di kiri atas adalah kukil emas. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat kolom masuk dibuka dalam rupa karsitektur Yunani kuno. Malakikat tertinggi Michakel menunjukkan orang-orang di kota besar kekajakiban bagi mereka untuk percaya dan tahu, doka mereka akan dikabulkan. Sebelum pacara kini di malakikat tertinggi Edeh, ke duka puluh Michakel muncul di barat Lait, Spanyol. Tanggal 18 Juni tahun 1961, malakikat tertinggi Michakel menampakkan diri kepada 4 gadis di Garabandal. Sejak saat itu, kanak-kanak telah melihat banyak fenomena teklotokos, dan menyampaikan pesan kepada kolorang-orang di atas desa Garabandal adalah gunung kecil tempat sekelompok pinus tumbuh. Sekali, kata gadis-gadis itu, seorang malakikat dengan mangkuk emas muncul di dekat kami di dekat pohon pinus. Dia menyuruh kami untuk berduka dan kemudikan memberikan hadikah suci. Pada tahun 1960, duka-duka Meki malakikat itu berkata bahwa Tuhan akan membuka kekajakiban bagi manusia. Orang percaya, Honchita Gonzales, salah satu gadis di lidah, akan muncul sebagai hadikah suci selama komunikasi. 15 hari sebelum mukjizat, semukanya akan diperingatkan. 18 Juni kotak itu penuh dengan orang minus semuka. Orang menunggu kekajakiban, dan pada tengah malam Honchita pergi ke lukar berlutut di tengah-tengah kerumunan dan mengarahkan pandangannya ke langit. Dia menjulurkan lidahnya dan banyak lentera yang diarahkan padanya. Tiba-tiba, karunika suci muncul di lidah yang dapat dilihat selama beberapa menit lagi. Komersan dari Orsillone mengambil 79 gambar. Fenomena tersebut ditamati oleh banyak orang yang menjadi saksi kekajakiban. Link foto di deskripsi. Terima kasih telah menonton!